Ada 3 kesalahan yang biasa dilakukan oleh mereka yang baru pertama kali belajar web programming dan 3 bagian ini yang sering sekali ditanyakan ke saya, baik itu lewat DM Instagram ataupun di komentar Youtube. Kesalahan pertama yang umum dilakukan oleh mereka yang baru pertama kali belajar web programming atau PHP adalah salah konfigurasi koneksi database. Kalau kita lihat di sini dari baris 1 sampai dengan baris 6 ini semua adalah pengaturan koneksi database yang akan menghubungkan halaman web kita dengan database MySQL. Nah banyak teman-teman ini yang nempel langsung skrip latihan yang saya contohkan, padahal ada beberapa penyesuaian yang harus dirubah. Contohnya adalah seperti di baris ketiga, di baris ketiga ini ada password database ini nih, nah ini password database ya. Password database harus disesuaikan, harus disesuaikan dengan password database di masing-masing lokal komputer kita. Kalau yang saya contohkan di sini 2011-2011 itu karena password database saya memang 2011-2011. Jadi ya kita harus menyesuaikan, jangan sampai pakai password yang sudah saya konfigurasi, sementara password database di komputer yang digunakan latihan itu berbeda. Yang kedua, salah struktur tabel di database PHP MyAdmin. Ini sering banget terjadi. Kita coba cek ya di PHP MyAdmin. Oke saya punya satu database bernama DBLatihan. Di sini ada satu tabel bernama Barang. Nah kalau kita cek di tab struktur, di sini bisa diperhatikan ada nama, kolom, ya, dan selanjutnya. Ini kolom ada jenis tipe data dan selanjutnya. Nah kita fokusnya di nama kolomnya. Banyak di antara teman-teman, terutama yang mereka baru pertama kali belajar pemograman web gitu ya, penulisan nama kolom mereka pakai spasi. Dan ini sudah dipastikan tidak akan connect ya, atau pasti error. Penulisan nama kolom yang benar, itu tidak boleh pakai spasi. Kalaupun teman-teman mau pakai dua kata, usahakan pakai underscore atau garis bawah gitu ya. Yang ketiga, salah penulisan sintak. Oke ini adalah contoh halaman untuk tambah barang. Nah biasanya mereka yang baru pertama kali belajar pemograman, itu sering masalah di halaman ini nih, halaman ini. Terutama bagian proses ya, atau di baris ke-28 sampai dengan baris ke-41. Saya coba bedah dari bagian atas lu nih, di baris 28. Nah seringkali terjadi masalah itu ya, itu tanda titik komanya tidak ditulis. Jadi seperti ini, ini pasti error. Yang kedua, tulisan post ini banyak yang pakai huruf kecil. Ini sudah pasti nggak bisa diproses atau error. Penulisan post atau get itu harus huruf besar. Ya karena di PHP ini, memang tidak semua struktur sintak itu kesensitif. Ada beberapa yang tidak kesensitif. Di baris 30 ini, contohnya untuk post atau untuk get, itu mereka harus menggunakan huruf besar. Kemudian yang sering juga terjadi, contohnya di baris 33 sampai dengan 35 nih. Ini kan nama kolom ya, ini nama kolom untuk tabel. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah nama parameter atau variable di form. Kita cek misalnya, kode barang yang ada di sini, itu harus sama penulisannya dengan kode barang di nama kolom database. Kode barang yang sebelah kanan, ini harus sama dengan kode barang yang ada di bagian atas di sini nih. Ini kode barang. Huruf besar kecilnya ngaruh di sini. Artinya apa? Kalau di database-nya huruf K-nya besar, maka di sini pun harus huruf besar. Disesuaikan. Karena dia kesensitif. Yang berikutnya, lupa nutup kurung kurawal. Ini sudah dipastikan error. Kalau skrip yang kita tuliskan error dan tidak muncul pesan error, maka teman-teman harus nonton video sebelum ini. Silahkan tonton video di atas. Agar kita jadi tahu nih posisi errornya ada di baris keberapa. Oke, jadi itu tiga hal yang sering dialami oleh mereka yang baru pertama kali belajar web programming. Dan sering banget ditanyakan di DM Instagram ataupun di komentar. Pertama, salah koneksi. Jadi periksa kembali nih password koneksi database kita ya. Yang kedua, salah penulisan struktur tabel di database. Jadi pastikan nama kolom di tabel database tidak boleh pakai spasi. Kemudian yang ketiga, salah penulisan sintak. Kalau ini seringkali terjadi bukan hanya mereka yang baru pertama kali belajar. Kita pun yang sering ngoding atau yang sudah lama ngoding seringkali terjadi error atau salah dalam penulisan sintak. Oke, itu aja yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Sub indo by broth3rmax